Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya Pak Wahyu Pak Wahyu di kota Semarang, Jawa Tengah Pak Wahyu di kota Semarang, Jawa Tengah nanya dua hal Yang pertama tentang Yesus Allah yang benar Sebenarnya mana sih Pak Ayat yang Bapak penelitian hati ini selalu mengatakan Yesus Allah yang benar Yesus Allah yang benar sebenarnya mana Ayatnya Terus kedua tentang kata Haleluya Ya Pak Wahyu di kota Semarang ini cepat saja Pak Kalau Bapak menanyakan yang kedua dulu saya jawab Haleluya Haleluya itu miliknya orang Kristen atau miliknya orang Yahudi sih Pak Kan di banyak klaim sana Halel Halel itu terpujilah Yah itu Yahweh Kata mereka Ya biar saja Kita ikutin yang tertulis di Alkitab Ya Di dalam perjanjian baru Haleluya Itu ada di Wahyu 19 Pak Wahyu 19 ayat 1 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 6 Tulisannya Haleluya Di perjanjian lama juga sama Pak Masmur 113 Ayat 1 juga Haleluya Ya Di perjanjian lama tidak ditulis Haleluya Yahweh Enggak Enggak kayak gitu Ditulisnya ya Haleluya Satu kata Bukan gabungan antara Halel dengan Yah Gitu ya Ya Dulu pengajaran Tritunggal saya seperti itu Saya sempat terbawa-bawa juga Haleluya itu Halel Terpujilah Yah itu Yahweh Sudahlah Apa yang tertulis di Alkitab Haleluya satu kata ya Masmur 113 Ayat 1 Perjanjian lama pun juga Haleluya satu kata Wahyu 19 Ayat 1 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 6 Juga Haleluya satu kata Ya artinya terpujilah Allah ya Di dalam Wahyu 19 Ayat 5 Boleh juga terpujilah Tuhan Juga boleh Ya Clear sampai sini ya Lalu saya akan menjawab yang pertanyaan nomor 1 Pak Pendeta Hatili selalu ngomong Yesus Allah yang benar-benarnya Ayatnya mana sih Ya ayatnya ini hanya satu ayat ya Hanya satu ayat Kalau Bapak Ibu semua gagal memahami Ya sudah Berantakan pemahaman tentang Alkitab Ya Jadi siapa yang benar itu Gitu aja ya Siapa yang benar itu ya Selalu suara yang benar Y nya pakai huruf besar Benar B nya pakai huruf besar Ya Yesus adalah Allah yang benar ya Tapi Yesus Allah yang benar Yang nya itu Kecil Y nya kecil Benarnya B nya kecil ya Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 20 Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah Anda tahu dong Anak Allah Yesus betul Telah datang Dan telah mengaruniakan Pengertian kepada kita Supaya kita mengenal Yang benar Y nya huruf besar Y nya huruf besar B nya huruf besar Dan kita ada di dalam Yang benar Y nya huruf besar B nya huruf besar Di dalam anaknya Yesus Kristus Kalau sampai sini Kelihatannya Yang benar itu Bapaknya Yesus ya Kelihatannya Ya ini perlu Pemahaman Alkitab Tingkat tinggi Ya Saya ulang pelan-pelan Akan tetapi Kita tahu bahwa Anak Allah A nya huruf besar A nya huruf besar Anak A nya huruf besar ya Ini artinya Yesus ya Telah datang Dan telah mengaruniakan Pengertian kepada kita Supaya kita mengenal Yang benar Betul Y nya huruf besar B nya huruf besar Dan kita ada di dalam Yang benar Y nya huruf besar B nya huruf besar Di dalam anaknya Ya itu tentu saja Yesus Kristus Dia Nah siapa ini Dia ini Kalau tata kalimat Bahasa Indonesia Yesus ini Dia ini Tentu yang paling dekat Paling dekat dengan dia Siapa Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Ini kalimat ini Benar ya Dia adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Lalu ini sering Saya pakai untuk salam Atau untuk Untuk Doa berkat Dan lain sebagainya Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Saya selalu mengatakan Yesus Allah yang benar Dasarnya sini Pak Sekarang kalau kita bilang Yesus Allah yang benar Coba yang benar itu siapa Yang benar gampang Pak Wahyu 3 ayat 7 Inilah firman dari Yang benar Sama Pak dengan tadi Y nya huruf besar B nya huruf besar Saya baca komplitnya ya Inilah firman dari Yang kudus Yang benar Tulisannya pakai huruf merah Pak Ini perkataan Yesus langsung Kalau tidak percaya Baya baca Wahyu 22 ayat 16 Aku Yesus Juga pakai huruf merah Jadi Bapak jangan ragu-ragu Yang ngomong di kitab Wahyu itu Yesus Ya karena Yesus ngomong Aku Yesus Hanya satu Hanya satu ayat itu Pak Yang mengatakan Aku Yesus Ya Jadi supaya Kitab Wahyu itu Ada kata kuncinya ya Aku Yesus itu Supaya Semua itu pada ngerti Yang ngomong itu Aku Yesus Ini bukan Bukan karangan siapa Siapa Aku sendiri yang ngomong Aku Yesus Jadi yang ngomong bahwa Aku adalah firman Inilah firman dari Yang kudus Yang benar Siapakah dia Ya Yesus Bapak kan nanya Siapakah Siapakah yang benar Di dalam satu Yohanes 5 ayat 20 Yesus Anda mau puter-puter Kayak apa Tetap saja Allah yang benar Dan hidup yang kekal itu Yesus Tidak bisa Bapak tidak bisa Ya Kalau Anda ini Pahami Bapak Nabrak-nabrak Ayat Alkitab Clear Siapa yang benar itu Jawabannya adalah Yesus Kristus Yesus Kristus Allah yang benar Selalu begitu Saya ya Padat singkat Dan clear Pak Wahyu Di Kota Semarang Saya sudah menjawab Dua pertanyaan Bapak Haleluya Itu miliknya orang Kristen Betul Pak Jangan punya Anggapan Seperti orang Yang tidak mengenal Allah Haleluya Itu dua kata Halel Dan Yah Sehingga Yahweh Itu kan Mereka-rekanya Mereka Ikutin Alkitab Haleluya Satu kata kok Artinya Terpujilah Tuhan Terpujilah Allah Kemudian soal Yang benar Yang benar adalah Yesus Kristus Valid Bapak saudara Yang ingin Sekolah Kitab Silahkan Ada dua opsi Opsi Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Ya Yang mau Baktisan Belum ada Belum ada Mungkin Enggak tahu Di Bandung juga Belum ada Buka Kurang renangnya Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang benar Tuh Saya omong Segala Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Itu Ngutip Dari Yudas Satu Ayat Dua Lima Jadi Setiap Penutup Kutbah saya Saya itu Selalu Mencomot Satu Yohanes Lima Ayat Dua Sama Yudas Satu Ayat Dua Lima Yesus Allah Yang benar Memberkati Kita Sekalian Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Itu Yudas Satu Ayat Dua Lima Tetap Bersama Saya Pendita Henry Tandian LBPS Haleluya